Assalamualaikum teman-teman semua Jumpa lagi di channel saya Muji Apriliani Apa kabar di pagi ini Saya ucapin selamat beraktifitas Dan semoga segala urusan kita hari ini Dilancarkan sama Allah subhanahu wa ta'ala ya Amin Sebelum lanjut ke video Jangan lupa tekan tombol like Subscribe dan komen Biar saya semakin semangat bikin videonya ya Ini itu pilor dendron Black cardinal saya Di video ini Saya mau Ngejelasin tanaman Kalau yang sudah rimbun itu Cantik Daunnya besar-besar ini Jadi buat teman-teman yang lagi Pemula Proses awal Yang lagi suka nanam-nanam Jangan patah semangat Nanti kalau sudah rimbun kayak gini Juga cantik Pokoknya harus semangat Dan juga merawatnya Harus dengan semangat Untuk menjadi serimbun ini Dan segede ini daunnya itu Butuh waktu yang lama Kalau pilor dendron Ini disini kebetulan pas habis hujan Untuk menjadikannya daun segede ini Dan juga dia naik segini ini Tidak cukup waktu satu tahun Ini yang kedua Ada sirih marble queen Ini kan sudah Rimbun banget dia Sudah penuh ini Di rambatannya itu Di turusnya itu Sudah tumbuh memutar Pokoknya Tanaman merambat itu Kalau sudah rimbun Cantik banget Ini juga yang sering banyak Dicari nih Turusnya sudah Sampai ke atas Sudah penuh dia Siri marble ini Sangat seneng banget ya Kalau dia Sering-sering dipotong Malah dia semakin rimbun Kalau sering dipotong Semakin ke atas Daunnya semakin gede Nih teman-teman bisa lihat Untuk menanam sirih marble ini Menjadi dia serimbun ini Juga butuh waktu lama Jadi teman-teman harus sabar Untuk merawatnya Jadi kita itu harus sabar Kalau merawat tanaman Ya seperti itu Kuncinya harus sabar Nih daunnya Sudah gede Ini yang ke atas Ini itu Daun yang paling atas Sudah segini Sudah satu tangan Siri marble queen ini Sangat banyak dicari Dan juga banyak peminatnya Siri marble queen ini Sudah sering saya potong Tapi dia malah semakin rimbun Terima kasih telah menonton! Ini yang selanjutnya Yang ketiga Ada pilomayoi Dia juga sudah melebihi Turusnya Nah uniknya itu Pilomayoi itu Kalau sudah mencapai puncaknya Pada puncak turus yang sudah dia Capai Dia akan berbunga Tuh ada bunganya Dan sudah segini Dan sudah segini Daunnya gede-gede ini Ini juga perlu waktu lama ya Buat dia jadi Sebagus ini daunnya Ini itu Pilodendron Mayoi Cantik ya Kalau sudah segede ini Dan sayang banget buat dipotong Dari kemarin itu Ini itu saya pikir-pikir Sayang banget Kalau mau dipotong Ya udahlah Ini dibiarin dulu Nanti nunggu bunganya mekar Saya mau lihat Bunganya itu Nah demikian video kita hari ini Semoga teman-teman Menyukai video ini Dan jangan lupa Like, subscribe Comment dan share Ke teman-teman kalian semua Terima kasih Yang sudah mengikuti dari awal Assalamualaikum Dadah Dadah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!